selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Manajer Manchester United Eric Ten Hag meminta pembuktian para pemainnya di Liga Champions menyusul kekalahan dari Brighton dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Old Trafford Sabtu 16 September 2023 malam waktu Indonesia Barat Manchester United menelan kekalahan kedua beruntun di Liga Inggris tim berjuluk Setan Merah itu menelan kekalahan 1-3 dari Brighton padahal pekan sebelumnya mereka juga tak luk dengan skor serupa menyusul kekalahan tersebut Eric Ten Hag ini langsung mengalihkan fokus ke Liga Champion namun ia mendesak para pemainnya untuk membuktikan kualitasnya pada laga nanti kami semua menantikan untuk kembali ke Liga Champion turnamen di mana kami seharusnya berada namun para pemain harus berjuang untuk itu buktikan diri mereka setiap saat sebagai sebuah tim dan sebagai individu Manchester United akan menghadapi Bayern München pada laga perdana grup Liga Champion tengah pekan ini Rabu 21 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat Eric Ten Hag membahas kekalahan 3-1 Manchester United dari Brighton di Old Trafford yang menjadi kekalahan ketiga timnya hanya dalam 5 pertandingan pertama musim ini dalam konferensi versnya pasca pertandingan yang diberitakan dari situs resmi klub bos Belanda menjelaskan bahwa keputusan untuk menggantikan Rasmus Hoilun oleh Anthony Martial karena keterbatasan kebugarannya striker internasional Denmark yang belum mencetak gol pertamanya untuk MU setelah keputusan VER di babak pertama belum sepenuhnya fit demikian juga halnya dengan Martial yang masih dalam tahap pemulihan dari cederanya selama pramusim Ten Hag juga memberikan tanggapannya mengenai reaksi para fans atas pergantian Rasmus Hoilun dia menganggap reaksi positif para fans sebagai sesuatu yang baik dan mengatakan bahwa itu akan memberikan kepercayaan diri kepada Hoilun ketika ditanya mengenai penampilan tim yang belum mencapai ekspektasi Ten Hag mengakui bahwa mereka telah bermain baik di babak pertama selama pertandingan tersebut dia menyatakan bahwa penilaian terhadap penampilan tim harus mencakup seluruh pertandingan dan bahwa mereka harus lebih baik dalam mengatasi kemunduran dia menekankan bahwa tim harus menciptakan keberuntungan mereka sendiri dan bahwa mereka perlu berkembang Pemain baru Manchester United Rasmus Hoilun mendapatkan teriakan bo dari fans usai tampil buruk dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 Eric Ten Hag untuk mempercayakan Rasmus Hoilun sebagai starter ketika Manchester United menjamu Brighton and Hope Albion di Stadion Old Trafford Rasmus Hoilun mendapatkan kesempatan bermain dari Eric Ten Hag selama 64 menit sebelum diganti oleh Anthony Martial namun Rasmus Hoilun tercatat hanya mampu membukukan satu tembakan ke gawang Brighton yang dijaga oleh Jason Steele bahkan tembakan yang dilakukan oleh pemain kelahiran Copenhagen pada 4 Februari 2003 tidak mengarah ke gawang alias off target Dilansir dari AP News Hoilun lantas mendapatkan cemohan dari fans Manchester United saat ditarik keluar oleh Eric Ten Hag pada menit ke 64 keadaan itu tidak lepas dari penampilan kurang maksimal dari Rasmus Hoilun tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan Manchester United untuk memboyongnya dari Atalanta meskipun sejatinya Hoilun mampu mencetak gol yang mampu membuat kedudukan antara MU kontra Brighton imbang 1-1 namun yang gol yang ditorehkan Rasmus Hoilun di menit ke 40 oleh wasit yang memimpin pertandingan Jared Gillette karena bola sempat keluar terlebih dahulu di sisi lain Rasmus Hoilun menjustru mendapatkan pembelaan dari pelatih Manchester United di tengah berbagai problem internal Manchester United kini terang berantakan setelah dihancurkan Brighton 3 gol tanpa ampun MU hancur lebur di hadapan publik sendiri Old Trafford menjamu Brighton sekuat Eric Ten Hag tumbang 3-1 hasil negatif ini semakin menambah keruwetan bagi The Red Devil setelah berbagai masalah internal mereka yang melibatkan Jadon Sancho dan Anthony belum selesai mantan penggawa MU Danny Welbeck membuka keunggulan bagi tim tamu pada menit ke-20 sebelum digantarkan oleh Pascal Gross di menit ke-53 seakan belum puas Joao Pedro menambah derita pasukan Ten Hag di menit ke-71 untuk menghadirkan keunggulan 3 bola waktu sempit ditambah sulitnya tuan rumah mengembangkan permainan membuat MU hanya bisa mencetak gol hiburan lewat aksi Hadibal Mesbri di menit ke-73 Manchester United kalah lagi di tangan Brighton kemenangan si Budung Camar sekaligus menghentikan rekor cemerlang MU di kandangnya sendiri kekalahan dari Brighton menandai berakhirnya rekor cemerlang Manchester United di Old Trafford sebelum pertandingan ini MU tercatat tidak terkalahkan di 20 pertandingan untuk meraup 17 kemenangan selain itu Brighton juga menegaskan dirinya sebagai kryptonite bagi Bruno Fernandes DKK Brighton berarti sudah melayang 4 kemenangan berturut-turut di pasukan Eric Ten Hag di Premier League termasuk saat menang 2-1 di Old Trafford di awal 2022-2023 kami memainkan pertandingan dengan sangat-sangat baik cetus Roberto De Zerbi kami pantas menang kami tidak di bermain bagus di 15-20 menit pertama kami sangat menderita karena MU bermain dengan cara yang berbeda dari yang sudah kami siapkan namun setelahnya kami memainkan sebuah pertandingan yang hebat Manager Manchester United memberikan informasi terobat seputar Anthony ia tidak yakin kapan sang winger bisa kembali memperkuat setan merah dalam konferensi versnya baru-baru ini Eric Ten Hag ditanyai seputar berapa lama Anthony akan absen ia mengaku tidak tahu karena ia tidak bisa memperkirakan berapa lama proses hukum sang winger bakal berlangsung jujur, saya tidak punya gambaran berapa lama dia akan absen ujar Eric Ten Hag Eric Ten Hag juga menyebut bahwa ia sudah menghubungi Anthony dan sudah membahas terkait kasus hukum ini ia menyebut bahwa sang winger punya mental yang kuat sehingga ia yakin Anthony bisa melewati periode ini ya, dia tentu kecewa dengan apa yang menimpanya namun dia baik-baik saja sejauh ini imbunya Manchester United kembali menelan kekalahan di ajang Premier League 2023-2024 pada pekan kelima, Setan Merah dikalahkan Brighton dengan skor 1-3 Sabtu 16 September 2020, tiga malam waktu Indonesia Barat setelah jeda internasional, Emu bertekad bangkit setelah dihajar Arsenal namun, Setan Merah justru tersungkur di hadapan pendukungnya sendiri gawang Andre Onana kemasukan tiga gol melalui aksi Danny Welbeck, Pascal Gross, dan Joao Pedro sementara Manchester United hanya mampu membalas melalui Hannibal Mesri hasil ini membuat Emu semakin terpuruk di kelas men sementara Premier League mereka berada di peringkat ke-12 dengan koleksi 6 poin kekalahan Emu ini jelas menimbulkan beragam reaksi di media sosial X Twitter berikut ini beberapa diantaranya Manager Manchester United, Eric Ten Hag mengaku tidak menyesal memberikan hukuman kepada Jadon Sancho ia menyebut perilaki sang winger itu tidak benar sehingga ia tidak boleh membiarkannya Eric Ten Hag menilai, hukuman itu memang harus diberikan kepada Jadon Sancho Ten Hag menyebut bahwa Manchester United memiliki sejumlah kebiasaan buruk di antara para pemain mereka ia menilai hal itu tidak boleh dibiarkan sehingga ia harus memberikan sanksi berat kepada Jadon Sancho klub ini meminta saya untuk bertindak tegas karena ada budaya yang tidak baik di dalam tim ini sebelum saya masuk ke dalamnya pada musim lalu sambung Ten Hag Eric Ten Hag tahu banyak yang mempertanyakan hukuman yang ia berikan kepada Jadon Sancho namun ia menilai langkah tegas memang harus diambil dalam situasi ini situasi ini terjadi bukan hanya karena salah satu orang semata ada proses panjang sebelum sebuah sanksi tegas dikeluarkan jika staff atau pemain berperilaku kelewatan batas maka Anda sebagai manajer harus bertindak tegas ia menandaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati